Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Inspirasi Pada sesi ini kita berdialog dengan Siti Nur Patiha Salah seorang agli petang Provinsi Riau Yang kemarin sukses mempersembahkan mandalik mas Pada PON 21 tahun 2024 di Aceh Beliau merupakan anak kampung Yang ini di desa Bantan, Kabupaten Bengkalis Cuma dengan komitmen Dengan terus berhati Beliau akhirnya mampu berpestasi pada PON 2024 Menurut Patiha, terima kasih Patiha sudah hadir di podium channel Gimana perasaannya Patiha kemarin Dapat mendalimas di PON Alhamdulillah sangat senang dan puas Karena berhasil mendapatkan Podium tertinggi di level PON Nah itu udah nyangka Pak Tihak juara sebelumnya nih Sebenarnya kalau gak nyangka gak nyangka ya Bang Cuma ya itulah Apa yang membuat Patiha bisa kemarin merahim dali mas kemarin di PON? Gini ya Sebelum setelah kita lolos di BK PON kemarin Dari setelah itu kita benar-benar mempersiapkan ini untuk Persiapan untuk PON ini Dari 2023 BK PON kan 2023 kan Setelah itu kita benar-benar mempersiapkan di lapangan Latihan sendiri lah berarti ya Dari latihan mandiri sampai latihan bersama Apa yang terpikir kemarin Pak Tihak ketika resmi mendapat mendalimas kemarin? Masih gak nyangka gitu Bang Bisa ada Antara mimpi atau apa ya? Apalagi ini PON kan gencinya Lebih biasa Ini PON perdana ya? Untuk Petang ini PON perdana Petangnya PON perdana Yang di Riau nya ya berarti ya? Enggak Nanti untuk di Kancah Indonesia ini pertama Oh pertama Berarti di Papua kemarin juga enggak ini ya? Papua kemarin sempat ada cuma dicoret Enggak jadi Dari provinsi mana Pak Tihak Mampu mengalahkan dari ini Di PON kemarin Di PON kemarin Di babak grup Pak Tihak bertemu Yang pertama bertemu dengan Sulawesi Tengah Yang kedua Jawa Barat Habis dari itu Lulus grup kan Lulus grup tuh kami langsung semifinal Ini final Ketemu dengan Jawa Tengah Habis itu final ketemu dengan Kalimantan Barat Hmm Nah dia yang kuat di dari provinsi mana? Kalau kuat Semuanya kuat Karena kan kita sedang melewati babak kualifikasi kan Tersisa 8 provinsi Apalagi di grup Fatihah itu Yang jabar itu Mas 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 Prapon kemarin Oh Mas Prapon ya Dia juga trik timnas Sedangannya Sotong itu Yang perunggu-perunggu di Prapon Kami berempat tuh Karena sistemnya Double knockout kan Udah menang dua kali Jadi otomatis lolos Hmm Patihah di Prapon Enggak dapat Medal Semuanya Prapon kemarin Cuma Apa aja Lolos Tiket lolos Oh tiket lolos Lalu 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 Kalau Berjasa Mungkin Orang tua Support orang tua Tentunya Selanjutnya Pelatih Baik itu Pelatih Kepala Pelatih Sisten Ada juga Patihah punya Teman dari STOK Medan tuh Yang melatih disini Kemarin tuh Dia Menajari Patihah Disini Oh dari Medan Ya Sukarela Yang disini Enggak tahu Cuma dia Yang membawa petang Itu dia Oh gitu Siapa yang ngajak dia Untuk ini Ya Orang Riau Cuma dia kuliah di Medan Ya Disana latihan Petang nih Dapatnya disana Jadi dibawanya ke Riau Gimana Awalnya Patihah ini Bisa gabung Ke cabur petang Pada awalnya Patihah kan kuliah di uliran Ada tuh Salah satu Mata kuliah Kita di lapangan Terus Pas ke lapangan tuh Kita lihat Orang-orang latihan petang Itu Orang-orang gampang Gitu ya Jumlah-jumlah Habis itu Ada kawan juga Bisa di ajak Bergabung Ke petang Coba-coba terus Latihan-latih Latihan Ada sesi Ikut Asal apa Panggilan sendiri lah Berarti ya Ya Enggak diajak pelatih Ini karena Adlin Enggak ada Enggak ya Ya karena semuanya Masih baru Jadi kan semua-sama masih belajar Pak Tihah merasa asing gak sih dengan sistem pertandingan cabur ini gitu Kalau sistemnya enggak kan dulu kan waktu di kampung kan sering juga main kek klereng itu kan Jadi di petangnya hampir mirip sistemnya main dengan klereng Jumlah ini versi besarnya gitu Iya Iya Apa yang susah sebenarnya di petang nih Kalau susahnya itu menyesuaikan lapangan Lapangan di setiap event itu atau di setiap apa itu berbeda-beda Ada kadang batunya besar-besar ada kecil-kecil Bahkan kadang tak ada batu semua sekali Kalau di Aceh kemarin gimana lapangannya Di Aceh kemarin batunya lumayan ada Bisa lihat yang satunya ada Batunya banyak Ada di sini lain-lain yang harus apa dikit Beda-beda Itu yang perlu kita cepat menyesuaikan Berapa lama Pak Tihah menyesuaikan lapangan untuk di Aceh kemarin batu? Sebelum kita tanding itu kita dikasih waktu satu hari untuk tes lapangan Hmm berarti sebelum pertandingan ya Hmm Nah sekarang kan jadi Adli nih dan orang gak nyangka ya Fatiha ya geger juga lah Fatiha sebagai atlet petang Yang selama ini tidak berprestasi Mampu memperoleh medali emas gitu Nah tanggapan Fatiha seperti apa dengan anggapan orang seperti itu? Tanggapan orang ya orang banyak terima kasih juga Terharulah bisa menyembahkan medali emas untuk Riau Tapi sebelumnya Fatiha juga udah pernah membawah medali juga di Kejurnas Di 2 tahun 2022 di Banten Udah pernah juga emas juga? Ya Jadi ini emas kedua untuk Riau Berarti setelahnya Fatiha udah agak familiar juga lah ya dengan cabang olahraga ini ya Ya lumayan Rencananya untuk ini kan medali emas nih Setidaknya mungkin ada bonus gitu kan Nah Fatiha nanti bonus nih untuk dijadikan apa nanti ini? Digunakan untuk apa nanti? Tau Tapi senang gak sih? Senang aja Senang aja Apalagi memang emas itu Kita kan yang cabang mengguna dari keunian Dan wajib Harus dapat 1 mah 1 mah Itu pelatih itu mengapanya ke Fatiha gitu Jadi Fatiha jadi andalan lah ya Termerasa terbebani gak sih Fatiha? Sedikit terbebani tapi Menjadi motivasi lah Enjoy aja ya Nah Orang tua Pernah dikomunikasikan Maksudnya ketika Fatiha Dapat medali emas Komunikasi dengan orang tua langsung Siapa yang orang pertama yang mungkin Fatiha hubungi? Orang tua di rumah di kampung Mama Apa kata orang tua ketika ini? Alhamdulillah gitu Syukur aja Pak Gitu aja ya Apa yang ingin Fatiha sampaikan Ke orang tua dengan prestasi ini? Terima kasih kepada orang tua Sudah mendukung Fatiha Sampai ke detik ini Dengan dokumen orang tua Fatiha bisa Menunjukkan bahwa Fatiha bisa Mampu ya membagakan orang tua ya Alhamdulillah Nah rencana ke depan seperti apa Fatiha dengan Peralih Apa? Peralih Mendali emas ini kemarin Boleh dikatakan modal juga kan? Untuk Fatiha ke depan Seperti apa rencananya? Fatiha Ya benar-benar Belatih lagi lah gitu Nah di Ada ternian gak sih Untuk di Platnas Kalau Platnas Kalau ada dipanggil Alhamdulillah Kalau gak ada Tapi pertandingannya dimana? Untuk apa Di dunia yang terasa Seagim Seagim ada dipertandingkan? Ada seagim ada Ada ya? Dan Fatiha memang Berkeinginan ya Untuk di Platnas ya? Kalau keinginan ada uang Cuman gak tau lah Rejeki Ada atau gak gak tau Berarti Berjalan aja berarti ya? Mengalir aja Mengalir Nah Fatiha apa yang ingin Fatiha Sampaikan mungkin Ke pelatih Ke penprovnya Yang telah memberikan ruang Kepada Fatiha menjadi Seorang adit Yang sampai saat ini Berprestasi Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Pelatih Mempercayai saya Main di nomor Unggulan di single woman Berat Itu sendiri ya bro Saya mengucapkan Terima kasih Selalu mempercayai Dari 2022 Mempercayai saya Main di single woman Juga memberi dukungan Motivasi Berbiasa Saya di lapangan Saya Don juga Pelatih Berperan penting Sampai Don Ada juga Apalagi Awal-awal Kalau di grup itu Kalau Agak Nervosnya Lebih tinggi Daripada Semifinal Atau final Yang pon kemarin ya Iya bro Sempat Don juga ya Ada Don ya Akhirnya itu Karena awalnya Kita skornya Fatiha Sudah ketinggalan jauh Tapi bisa Itu Sempat ketinggalan jauh Waktu itu Apalagi di Waktu Bapak Pertemu Jabar Tuhan Cari juara grup Skor terakhir itu 13-12 12 sama Satu lagi Kan game kami 13-12 sama Posisinya Itu Untuk Ramatis Dan Fatiha Jauh ya Ketertinjara Jauh Ketertinjara Jauh Dan 6-0 Pertama Di Ketertinjara Ketertinjara Bagaimana Fatiha Mengatasi Dengan Kondisi Yang Don Pasti Tidak Fokus Pasti Pemikiran Terganggu Kemarin Ada juga Apa Apa Kita Konsultasi Sama Sekolah Konean Gimana Menghadapi Skor Jauh Pasti Gugupnya Tinggi Dikasih Tahu Caranya Jadi Fatiha Lakukan Itu Yang Teringat Oleh Fatiha Akhirnya Mampu Mengalahkan Jabar Iya Apa Yang Perasaan Fatiha Atau Pikiran Fatiha Ketika Ditetapkan Menjadi Pemenang Perhal Pada awalnya Jauh Tertinggal Ketika Menang Fatiha Gimana Perasaan Senangnya Itu Juara Grup Itu Yang Senang Habis Ketemu Jabar Itu Senang Karena Dari Situ Sudah Jelas Semifinal Dia Pake Grup Juga Suara Grup Yang Lolos Juara Grup Sama Runner Up Kalau kita Misalnya kalah Tadi Ketemu Jabar Kita Ketemu Kalimantan Atau Sultang Lagi Untuk Mencari Runner Up Karena Fatiha Udah Menang Dua Kali Jadi Fatiha Udah Juara Grup Berarti Berarti Tanding Tiga Kali Dalam Grup Berapa Provinsi Ya Empat Provinsi Cuman Kalau Udah Dua Kali Menang Kita Lolos Dan Itu Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Bagi Fatiha Ketika Lolos Kaya Semifinal Sumpah Terpikir Optimis Enggak Karena Jabar Kan Wah Akhirnya Mampu Dikalahkan Optimis Enggak Mas Di Semifinal Lawanya Udah Pernah Ketemu Juga Udah Tahu Jadi Insya Allah Bisa Optimis Lah Mas Waktu Itu Insya Allah Kalau Udah Masuk Semifinal Auranya Udah Beda Lagi Enggak Segugup Yang Pas Di Group Karena Menentukan Lolos Atau Enggak Nah Itu Fatiha Ketika Nyatakan Lolos Kemudian Ke Semifinal Waktu Itu Lawan Yang Terberat Setelah Jawarnya Apa Setelah Semifinal Jawa Tengah Berat Tidak Setelah Kalibr Itu kan dari prapon tidak ada cuma memenuhi kota lolos, kemudian dipon, kan cukup melesat nih nah ini latihan sistem latihan seperti apa yang Fatihah lakukan selama pelada atau mungkin latihan di lapangan lah seperti apa fokus Fatihah setelah prapon tuh kita latihan mandiri Fatihah juga selain latihan di rumah mandiri juga latihan di lapangan uir kan habis itu kita dipanggil untuk tc-tc itu kita latihan pagi sore sampai malam gitu latihan itu ketentuan pelatih atau mungkin panggilan jiwa seorang Fatihah untuk latihan terus tc mandiri itu kan pribadi lagi tapi kalau udah tc itu memang jadwal dari pelatih wah di rumah latihan juga? di rumah kadang ada juga lempar-lempar ada lapangan nggak? nggak, lempar-lempar di alaman aja untuk melatih ini ya biar nggak ilang soalnya petang ini kan ketepatan memang kalau sekali aja kita nggak apa nanti buyar oh gitu latihan terus saja bisa buyar apalagi nggak latihan buyar dari sesiapa nih pikiran atau gimana? bisa jadi pikiran atau teknik ini dan ini terus dipelajari ya? iya momennya tiap lemparan tuh pasti beda tiap jack sama jack kalau kecil tuh pasti beda nah Fatihah kan ini lempar ini ya apa namanya bolanya ya? iya bola besi bisa pas kesitunya seperti apa Fatihah? pemikiran Fatihah waktu itu kan dikena ya? harus kena ya bolanya ya? harus dekat juga harus ada juga mengenai bola lawan ada juga kita latihan memang belajar fokus kita memang program kita setiap pagi sore malamnya kita lakukan game oh malamnya itu mendiri? ada berdiri ada jongkok program pokoknya dari pagi start dari jam 7 sampai jam 11 habis itu lanjut setelah asar sampai maghrib kan break habis itu lanjut malamnya ke pagi di weir ya? di weir sebenarnya sistem permainan petang seperti apa nih? sistem permainannya dia ada nomor Fatihah single ini dia ada mendekatkan ke bola kecil jadi bola buka namanya dengan jarak minimal 6 meter maksimal 1 meter nanti bola lawan kalau bola lawan dekat kita jauhkan pokoknya kalau bola-bola dah sama-sama habis kita hitung bola terdekat berapa main boleh terdekat tadi entah 1 atau 2 sampai gamenya 13 atau waktunya habis selama 1 jam selama 1 jam? iya beda-beda pas bawa grup 1 jam semifinal ada yang 1,5 jam atau tak ada waktu bisa juga tergantung panitianya oh gitu gak ada ketentuan harus 1 jam semua gak ada ketentuan cuman gamenya 13 waktunya 1 jam kalau di babak grup kemarin itu bukan kena ya? bukan kena yang di ujung apanya berarti siapa yang dekat ke bola kecil? ya siapa yang dekat hitungnya hitung poinnya siapa yang dekat cuman kan kalau untuk boleh kita tahu dekat kan kalau ada bola lawan yang dekat kita harus menjauhkan oh gitu kalau nggak kan lawannya dapat poin kalau bola dia masih dekat iya 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 berarti kita nembak bola lawan ya? iya biar jauh dia jaraknya seperti itu ya? lebih jelasnya bisa lihat youtube hehehe cara bermain hehehe karena kalau dijelaskan ngambang ya bang iya boleh boleh nanti kita ini ya mungkin Fatiha terakhir mungkin apa harapan Fatiha mungkin ke para atlet yang belum berprestasi atau mungkin yang ingin mendalami sebagai seorang atlet terutama di cabar petang mungkin apa yang ingin Fatiha sampaikan mungkin ke mereka? motivasi motivasi mungkin ya untuk bagi atlet yang belum mendapatkan ya tetap semangat masih ada kedepannya even-even yang lain mungkin hmm tetap semangat tetap harus latihan hmm kuncinya ke kita sendiri ya iya sekarang udah masih sekolah atau kuliah? udah lulus kuliah udah lulus kuliah hehehe mungkin dengan prestasi ini mungkin apa harapannya ke pemerintah mungkin ke ini ketahukan atlet kan sementara memang adalah kejelasan masa depan kami ini sebagai atlet nah dibudahkan lulus MNS ya ada formasi khusus ya formasi khusus atau yang lain biar setelah tidak jadi seorang atlet lagi bisa ini ya hmm berniat untuk jadi seorang pelatih gak sih? berniat bang? iya iya sekarang peluang itu ada di petang ya? ada mungkin klub-klub lah buka klub karena kan klub belum ada kan di Riau kalau di luar udah banyak kalau di Riau masih minim lah hmm nah ini dari kampung nih di Bantan ya? Bantan kok bisa ini bergabung ke jadi seorang atlet ini di Bantan ini ada gak sih atlet yang sudah berprestasi gitu? kalau di khusus kecamatannya ada itu Kempo hmm atletik takraw banyak yang dari Bantan itu sudah berprestasi nasional hmm itu yang membuat Patiha mungkin termotivasi ya untuk ini kenapa gak pilih cabar lain aja takraw mungkin kenapa harus petang itu? Patiha awalnya juga dari poli cuman kalau poli kan banyak saingannya kan bang hmm kita cari yang kesempatannya besar oh gitu ya akhirnya ada peluang di petang ya kalau poli untuk hobi aja hmm just for fun untuk senang-senang hmm kalau prestasi ya di petang hehehe jadi sekarang setelah pun ini apa lagi kegiatan? masih latihan? masih ini? hmm latihan mungkin masih ya? iya hmm karena untuk ini ya menghadapi kejurnas lagi untuk tahun depan ya ya kejurnas poprop mungkin poprop ya poprop ya poprop 2026 ya hmm oke Nur Fatihah terima kasih sudah berkenan hadir di podium channel hmm mungkin itu sesi bincang kita dengan Nur Fatihah yang berhasil memperoleh mendali emas para cabang olahraga petang bagi kontinen riau di PON 21 tahun 2024 prestasi itu bukan hanya ditentukan oleh orang lain tetapi yang terpenting adalah bagaimana kekuatan diri untuk teruslah menempa diri dan terus berjuang untuk mencapai prestasi yang diinginkan demikian jangan lupa like, share, and comment di Youtube Podium Channel dan terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam olahraga selamat menikmati